Bisa menjadi alternatif, istilahnya substitution-nya. Tapi kalau kita lihat-lihat barang Cina dengan barang dari Indonesia itu yang di ekspor ke Amerika berbeda. Kalau Cina kan sekarang sudah banyak ke barang yang high-tech ya, termasuk handphone, kemudian kendaraan bermotor. Ekspor ke Amerika, dia rempah ke Indonesia karena salah satu pasar yang cukup besar adalah ke Indonesia. Nah, perambatan juga berdampak kepada kondisi, mewanti-wanti jangan sampai nanti investasi masuk dari asing itu akan berdampak kurang baik terhadap peningkatan kapasitas ekonomi. Nah, kemudian juga biasanya ini kalau peran dagang, berarti kalau global ini lagi blooming, lagi ini kan, ini pergerakannya itu kan 3 rupiah ini mulai gunjangkannya. Tapi karena alhamdulillah, ini kita musim lebaran, mau dengan ramadhan dan lebaran, ini para pengusaha yang punya dolar harus mau gak mau menukarkan dolarnya ke rupiah. Untuk apa? Ya paling gampangnya adalah untuk bayar THR pegawainya. Jadi sekarang alhamdulillah, nilai tukar rupiah sedikit terjaga, karena memang sekarang ini banyak pengusaha juga lagi butuh rupiah. Nah, seperti itu. Nah, dampak daripada, terutama dari ekspor kita yang perkembangannya memang, coba ambil. Nah, ini memang faktor daripada global dan juga domestik cukup berpengalut. Terutama memang yang juga tadi, bahwa para pelaku usaha ini banyak melakukan kegiatan untuk menahan diri, sampai dengan mereka itu memastikan situasi politik keamanan di kita ini terjaga. Jadi memang harapan kami sebenarnya kalau stabilitas politik dan keamanan ini bisa kita jaga dengan baik, insya Allah pengusaha juga akan mulai melakukan kegiatan investasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi perkembangan harga, sebenarnya... Ini itu infonya kadang suka dadakan, Pak. Jadi misalnya ada agenda hari ini misalnya jam... Ada beberapa kali sih ya, ada beberapa kali kadang-kadang tidak terlalu sering juga. Jadi jam 10 misalnya, ini infonya jam 8 pagi. Jangan udah bangun ya, Pak. Iya, waduh. Ini gak datang banget gitu kan. Kita belum ada persenangan. Update daripada temuan uang palsu di wilayah kami, di Caya Jelajah Kuning, sampai dengan bulan April 2019 itu ada sekitar 1.500 lembar. Memang masih ada, tapi kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, 2018, ada sekitar 5.600 lembar. Kemudian ini sudah turun merosot dibandingkan dengan periode 2015 yang dulu sampai 16.000 lembar. Karena waktu itu memang ditemukan adanya sindikat di wilayah Kuningan dan juga di wilayah Indrambal. Nah memang harapan kami masyarakat terus waspada terhadap kalau masyarakat yang menerima uang, terutama uang kartal yang pecahan besar 50.000-100.000. Memang orang saya sebutkan, ini momentum kalau puasa-puasa ini biasa orang nyebarkan uang. Ternyata tidak juga. Jadi yang menjadi momentum sebenarnya kalau kita lengah aja. Jadi kalau masyarakat terutama di pasar tradisional, kemudian di pedagang-pedagang kaki lima, restoran yang masih menerima uang pecahan besar 50.000-100.000 itu ya waspada. Kalau dia nggak waspada, pasti ada orang akan mencoba. Dan sekarang ini kan memang terus serang aja di wilayah kita ini, termasuk di kota kemarin kita temukan ada 3 lembar 100.000-an. Nah ini tentunya kita mengharapkan kesadaran masyarakat di wilayah kita harus terus dijaga. Di sisi lain Bank Indonesia terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui program yang mungkin kita kenal dengan 3D, dilihat di Rabah, di Rawang. Di samping itu kami juga mendorong terutama para pedagang, para pengusaha restoran di kaki lima. Kalau bisa membekali alat minimal ultraviolet yang kalau kita beli di toko lampu itu tidak terlalu mahal sekitar 50.000-an. Itu alat itu bisa membantu di samping tadi program 3D yang kami edukasi kepada masyarakat. Apa target inflasi lebaran ini Pak? Ya tadi saya ingin saya sampaikan, memang akan terjadi inflasi ya. Cuman kita perkirakan tidak setinggi periode-periode sebelumnya. Itu berada di sekitar 0,25. Pak Uptal terbanyak di daerah mana Pak? Kalau sampai saat ini masih di Indramayu dan Kuningan. Kalau untuk periode populasi paling tinggi, bulan apa, itu ada nggak Pak? Nggak, udah nggak ada sekarang. Jadi agak merata ini. Jadi makanya kita harapkan masyarakat harus hati-hati. Jadi sekarang para oknum yang ingin mencoba itu tidak lagi memasarkan momentum lebaran ini. Tapi yang dicoba itu tadi, di tradisional, sasarannya ke lokasi sekarang. Di kaki lima, restoran, seperti itu. Berarti pecahan uang besar ya Pak Rata? Ya pokoknya yang... Cuman memang saya pernah dapat informasi itu logam pun, tapi bukan di wilayah kita. Ada yang palsu juga. Di pasukan apa? Oh logam palsu. Dalamnya coklat guys ya. Kalau money changer gimana Pak? Di wilayah tiga cerbun sendiri Pak? Ya itu, kan money... Nggak lain. Aku tahu mau Indramayu nggak. Jadi money changer itu adalah suatu institusi... Itu hanya berada di 5,7 dibandingkan dengan periode sebelumnya yang bisa mencapai 5,85 ya. Nah ini memang faktor daripada global dan juga domestik cukup berpengalut. Terutama memang yang juga tadi bahwa para pelaku usaha ini banyak melakukan kegiatan untuk menahan diri sampai dengan mereka itu memastikan situasi politik keamanan di kita ini terjaga. Jadi memang harapan kami sebenarnya kalau stabilitas politik dan keamanan ini bisa kita jaga dengan baik. Insya Allah pengusaha juga akan mulai melakukan kegiatan investasi. Nah kalau kita lihat dari sisi perkembangan harga sebenarnya...